Give me the power right back of you Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Film Kali ini saya akan membahas sebuah film awal kemunculan boneka psikopat legendaris Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke pembahasan filmnya Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya Karena akan ada video alur cerita menarik lainnya untuk kalian semua Child's Play 1988 Di film inilah pertama kali kita mengenal Chucky, boneka psikopat yang doyan ngebunuh orang Di awal film, kita disuguhkan adegan bagu tembak antara seorang detektif dan seorang membunuh berantai bernama Charles Lee Ray Sebelum kejadian ini, Charles Lee tertarik dan terobsesi kepada seorang wanita bernama Sarah kemudian menculiknya Tanpa disadari Charles, sebelumnya Sarah sudah melaporkannya kepada polisi Dan sengaja mengulur-ulur waktu supaya Charles tidak pergi kemana-mana Oh iya, adegan ini sebenarnya ada di film Curse of Chucky yang udah pernah saya bahas sebelumnya Karena di film Curse of Chucky, diceritakan flashback bagaimana akhirnya Charles terlibat baku tembak seperti adegan Akhirnya polisi menemukan tempat di mana dia berada Mengetahui itu, Charles kemudian kabur dan terjadilah kejar mengejar Detektif itu berhasil menembak kakinya Kemudian datang bala bantuan polisi Eddie Caputo, teman Charles yang meneguh di dalam mobil menjadi ketakutan Kabur dan meninggalkan Charles Karena terpojok, Charles masuk ke dalam toko mainan Terjadilah baku tembak di dalam toko itu Dan akhirnya Charles tertembak di dadanya Charles yang kesakitan, berjalan sempoyongan Dan rubuh tepat di depan tumpukan boneka good guy Selain seorang psikopat, Charles juga mempelajari ilmu hitam Charles mengambil sebuah boneka, lalu membaca sebuah mantra Ya, Charles membaca mantra dambalah Dan bermaksud memindahkan jiwanya ke dalam tubuh boneka itu Suasana menjadi mencekam, lalu petir datang menyambar dan meledakkan toko mainan tersebut Setelah kejadian itu, detektif menemukan Charles sudah tergeletak tak bernyawa Bocah kecil imut ini bernama Andy Barclay Hari ini adalah hari ulang tahunnya Pada saat itu, boneka good guy sangat terkenal dan menjadi impian setiap anak kecil untuk memilikinya Karena boneka ini bisa berbicara dengan menambahkan baterai di dalamnya Bahkan, Andy juga memakai baju yang sama dengan baju boneka good guy Andy melirik kado yang diberikan untuknya dan berharap isinya adalah boneka good guy Andy lalu memanggang roti, membuat sereal, dan memberikan kepada ibunya yang masih tidur Karen Barclay, seorang mama buda single parent Setelah membangunkan ibunya, Andy meminta untuk membuka kadonya Bungkusan kado yang besar itu ternyata isinya baju dan bukan boneka good guy seperti yang Andy inginkan Melihat Andy kecewa, ibunya mengatakan ia akan menabung lalu membelikannya Ya, karena pada saat itu boneka good guy harganya sangat mahal Di tempat kerjanya, seorang sahabatnya yang bernama Maggie memberitahu Karen Kalau ada tukang loa yang menjual boneka good guy dengan harga murah Mereka segera meninggalkan pekerjaan dan menemui tukang loa itu Setelah melihat dan memastikannya itu beneran boneka good guy, mereka segera menawarnya lalu membelinya Balik ke tempat kerja, ternyata pak manajer sudah menunggu mereka dan menegurnya Pak manajer memberitahu kalau teman kerjanya sedang sakit dan meminta Karen untuk lembur sampai malam Karena Karen harus menjemput Andy di tempat penitipan Pak manajer lalu memberi Karen waktu 2 jam istirahat dan harus segera balik ke tempat kerja Maggie juga menawarkan untuk menjaga Andy sampai Karen pulang dari lembur Sampai di rumah, Karen lalu memberikan hadiah itu kepada Andy Andy yang penasaran segera membukanya yang isinya adalah boneka good guy Ibunya lalu meminta Andy untuk mencobanya Satu hal yang mereka lupakan dan tidak disadari adalah Mereka tidak memasang baterai ke dalam boneka good guy Andy yang begitu senang segera memuluk ibunya dan berterima kasih Malam harinya, Andy asik berdoaan bermain dengan Chucky Tentu saja ditemani bibi Maggie yang asik makan roti di dapur Lalu ada berita sekilas info di televisi Yang memberitakan kalau Eddie Caputo, terman Charles berhasil lolos dari pengejaran polisi Boneka good guy itu tiba-tiba langsung menoleh ke arah televisi Sudah kita duga kalau boneka ini adalah Charles Lee yang sudah berpindah jiwa ke dalam tubuh boneka Karena sudah malam, Maggie menyuruh Andy untuk segera tidur Ternyata diam-diam Chucky membisikkan sesuatu kepada Andy Namanya juga anak kecil, masih begitu polos dan tidak menyadari keanehan Chucky Andy lalu mengatakan kepada bibi Maggie kalau Chucky ingin menonton berita jam 9 malam Maggie langsung mengindong Andy dan Chucky menuju kamarnya Tapi sebelumnya, Maggie meminta Andy untuk menggosok giginya terlebih dahulu Saat lagi baris-baris di dapur, Maggie tiba-tiba digagetkan suara televisi yang menyala Dan menemukan Chucky sudah duduk di depannya Dia langsung mematikan TV dan membawa Chucky ke kamar Maggie yang mengira itu adalah olah Andy memarahi dan memintanya untuk menurut Andy mengatakan kalau bukan dia yang melakukannya Ya tentu saja itu adalah olah Chucky Dengan sangat manis, Andy mencium Chucky sebelum tidur Setelah Andy tidur, boneka nakal ini mulai beraksi Sambil mengendap-endap, Maggie yang ada di ruang TV pun merasakannya Kemudian Maggie segera memeriksanya siapa tahu Andy tidur sambil berjalan Maggie kemudian mendengar ada suara dari balik pot di dekat jendela Kemudian memeriksanya yang ternyata tidak ada apa-apa di sana Setelah membalik badannya, seseorang melempar palu ke arah wajah dan membuatnya terjatuh dari jendela Sepulang kerja, Karen yang melihat adara merah media apartemennya segera masuk dan mencari Andy Terlihat sudah banyak polisi di sana Kemudian seorang detektif bernama Mike Norris memberitahu kalau Maggie sudah meninggal karena terjatuh dari jendela Di situ dia juga menanyakan ada jejak kaki kecil tercetak di atas tumpahan tepung Dan polisi mengira apa kemungkinan Andy yang melakukannya Setelah memeriksa sepatu Andy yang bersih, ibunya meminta Andy untuk kembali ke kamar Tentu saja ibunya tidak terima anaknya dituduh Di dalam kamar saat Andy mau tidur, dia melihat ada sesuatu yang aneh pada kaki Dia melihat ada bekas tepung di sepatu kaki Andy segera keluar menghampiri Mike dan ibunya dan memberitahu kalau pelakunya adalah kaki Tentu saja siapa yang akan percaya dengan omongan anak kecil Karen meminta Mike untuk segera pergi dari apartemennya Namun Mike mengatakan kalau dia bukanlah orang yang suka jika tidak memiliki petunjuk atas suatu kasus Kemudian Mike memberikan sebuah palu kecil kepada Jack rekannya untuk dibawa ke lab yang kemungkinan itu adalah senjata untuk membunuh Di dalam kamar, Karen segera menemui Andy dan menanyai apa saja yang mereka obrolin selama ibunya kerja Andy mengatakan nama asli kaki adalah Charles Leroy Yang dikirim dari surga oleh ayahnya untuk mengajaknya bermain Andy juga mengatakan kalau bibi Maggie menyebalkan dan pantas menerimanya Ibunya menjadi kaget dari mana Andy belajar kata-kata itu Ibunya yang kesal kemudian mengambil caki dan mengatakan kalau dia hanya boneka plastik dan bukan boneka hidup Andy mengatakan kalau caki memang hidup Karena ibunya terlihat kesal, Andy pun meminta maaf dan mengatakan kalau dia akan berhenti mengarang cerita Karen segera meminta Andy untuk tidur, tentu saja ditemani caki Keesokan paginya, Andy bersama caki pergi ke sekolah di antar ibunya Setelah ibunya pergi dari sana, Andy malah keluar dari sekolah dan pergi naik kereta Sepertinya caki meminta Andy untuk membawanya ke suatu tempat Di dalam kereta itu pun mereka bagai sahabat duduk bersama dan sesekali mereka berbisik-bisik Akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah yang menurut caki itu adalah tempat persembunyian Andy yang sudah kabur meninggalkannya Andy lalu meletakkan caki di kursi karena mau pipis Langsung saja caki lari dan masuk ke dalam rumah Rumah itu begitu jorok dan banyak tikus di sana-sini Di dapur, caki kemudian membuka oven dan menyalakan gasnya Andy yang terbangun karena merasa ada yang masuk ke rumahnya Segera mengambil senjata dan memeriksa sekitar Tanpa sengaja, dia melihat Andy yang kebingungan mencari caki dan berkeliling di sekitar rumahnya Andy merasa seperti ada seseorang di dapur Tanpa basa-basi, dia segera membuka pintu dan menembakinya Karena gas dari dalam kompor sudah bocor kemana-mana Membuat ruangan itu langsung meledak karena tembakan Andy Karen mendatangi kantor polisi Di mana dia diberitahu melalui pesan yang dikirimkan Mike Kalau Andy bersama mereka Sebelumnya polisi menemukan Andy berada di sekitar TKP Kemudian membawanya ke sana Di sana Andy menjelaskan kalau cakilah yang meminta Andy untuk mengantar ke tempat Eddie Lalu ibunya berbicara kepadanya Agar Andy mengatakan sejujurnya apa yang sedang terjadi Kalau tidak, para polisi itu akan menahannya Andy lalu meminta caki untuk menjelaskan kalau dia bisa berbicara Tentu saja caki diam saja Andy yang kesal lalu memukul caki Dan mengatakan kepada ibunya kalau caki akan membunuhnya Kemudian seorang psikiater bernama Dr. Artmore Meminta agar Andy tinggal bersama mereka untuk beberapa hari Karen lalu pulang tidak bersama Andy Dan membawa caki pulang bersamanya Karena begitu kesal Karen mulai memakai caki dan memintanya untuk berbicara Karen pun tertawa sendiri Karena merasa dirinya bodoh sudah berbicara dengan boneka Karen kemudian mengambil kardus bodeka Dan bermaksud untuk memasukkan caki ke dalam kardus Tiba-tiba ada sepasang baterai terjatuh dari dalam kardus Karen menjadi ngeri lalu mendatangi caki dan membuka tutup baterainya Yang ternyata selama ini caki tidak dipasangi baterai Tiba-tiba caki berbicara karena kaget Karen melemparnya Dia lalu mengambil boneka itu dan membawanya ke perapian Sebelumnya dia mengancam caki agar caki mengatakan sesuatu Kalau tidak dia akan membakarnya Caki tiba-tiba berteriak mengamuk dan memukuli Karen Boneka psikopat ini juga menggigit tangan Karen Setelah melemparnya caki kabur keluar Karen segera mengejarnya namun sayangnya dia kehilangan jejaknya Karen segera menemui detektif Mike dan mengatakan kalau boneka itu benar-benar hidup Mike pun tidak percaya begitu saja Lalu Karen pergi dan mengatakan akan mencari caki di mana dia membelinya pertama kali Mike mengatakan kepada Karen kalau daerah itu berbahaya Sampai di sana dia bertemu dengan penjual itu dan menanyanya dari mana ia mendapatkannya Penjual itu lalu meminta uang kepada Karen jika Karen ingin mengetahuinya Karena gak cukup uang laki-laki itu mulai menggodanya Untung saja Mike datang tepat waktu dan menyelamatkannya Mike lalu menanya penjual itu dari mana dia mendapatkannya Dia mengatakan kalau penjual itu menemukannya di sebuah toko mainan di mana Charles Lee mati Mendengar itu Karen sepertinya ingat dengan nama yang pernah disebutkan oleh Andy Mike juga mengatakan kalau Charles Lee adalah psikopat dan juga teman Andy Karen lalu berniat pergi ke toko mainan itu dan Mike bilang kalau toko itu sudah hancur tersambar petir Bertepatan dengan kematian Charles Mike segera mengantar Karen pulang Sampai di depan apartemennya Karen menyadari kalau caki sebenarnya adalah Charles Hanya saja dia tidak tahu bagaimana jiwanya bisa pindah ke tubuh boneka Karena menyangkut keselamatan anaknya Karen memaksa Mike untuk memberitahu di mana Charles tinggal Setelah memberitahunya Mike yang kesal segera meminta Karen keluar mobil lalu meninggalkannya Mike yang sebenarnya penasaran balik ke kantornya dan mengambil berkas milik Charles Di dalam mobil Mike mengambil sebatang rokok untuk menenangkan pikirannya Kemudian menyalakan lighter Tanpa dia sadari caki sudah berada di dalam mobil dan mencekiknya dengan sebuah tali Boneka psikopat ini membuat Mike tidak dapat mengendalikan mobilnya Mike lalu mengambil lighter di depannya untuk melukai caki Caki yang kesakitan melepas tali yang digunakan untuk mencekik Mike Kemudian caki merusakkan pisau dari bawah kursi dan hampir saja mengenai keris pusaka milik Mike Aduh sengit di dalam mobil membuat mobil itu hilang kendali dan akhirnya terbalik Caki kemudian keluar mobil dan bersiap menyerang Mike dari dalam Mike berhasil menembak caki dan membuatnya kabur Keesokan harinya Karen pergi ke rumah di mana Charles tinggal Di dalam rumah itu dia melihat lukisan-lukisan yang menyeramkan Selain seorang psikopat, Charles adalah penguja ilmu hitam Termasuk tulisan ilmu sihir dan bala yang bisa membuatnya hidup meskipun sudah mati Gak disangka Mike juga pergi ke sana Dia mengatakan kepada Karen kalau dia mengambil berkas milik Charles Dia menemukan informasi kalau Charles memiliki nama panggilan Caki Dan selama hidupnya dia tinggal bersama orang yang bernama John Yang tak lain adalah guru sihirnya Mereka harus segera menemukannya sebelum Caki Oke kita pindah ke rumah John John kaget ada boneka hidup di depannya Lalu dia memberitahu kalau dia adalah Caki temannya Caki bertanya kepada gurunya Kenapa dia bisa merasakan sakit dan berdarah Meskipun sudah pindah jiwa ke dalam boneka Lalu gurunya mengatakan kalau Caki menjadi manusia Semakin lama jiwanya berada di dalam tubuh boneka Dia akan seperti manusia bisa berdarah dan merasakan sakit Caki lalu meminta gurunya untuk memberitahu bagaimana caranya keluar dari tubuh boneka itu Tentu saja gurunya tidak mau memberitahu Karena Caki adalah psikopat menjijikan yang sangat kecil Saat gurunya hendak menelpon polisi ternyata Caki sudah mengambil boneka mojo milik gurunya Yang semacam boneka santet Kemudian Caki mematahkan kaki boneka itu dan tentunya membuat kaki gurunya ikutan patah Karena tetap tidak memberitahu Caki kemudian mematahkan tangannya Gurunya yang terdesak memberitahu kalau dia bisa menukar jiwanya ke dalam tubuh orang yang pertama kali mengetahui rahasianya Siapa lagi kalau bukan Andy Setelah mengetahui itu, psikopat ini tentu saja tetap membunuh gurunya Mike dan Karen akhirnya sampai ke sana dan menemukan John sudah dalam keadaan sekarat John lalu memberitahu Karen untuk segera pergi ke tempat Andy sebelum Caki berhasil menukar jiwanya dengan Andy Untuk menghentikannya, mereka harus menembak Caki tepat di jantungnya Karena jantungnya sama seperti jantung manusia pada umumnya Andy yang saat ini berada di rumah sakit dari balik jendela melihat Caki datang Karena ketakutan, dia minta tolong namun sayangnya dokter tidak memperdulikannya Caki yang berhasil menyusup mengambil kunci kamar Andy Sampai di kamar, Caki segera mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga Andy berhasil mengelabuhinya Andy segera keluar kamar dan kabur untuk bersembunyi Ternyata, Caki berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan melompat ke arah Andy Andy bersiap dengan pisau di tangannya Namun dokter berhasil menemukan Andy dan akan menyuntiknya dengan obat penenang Caki yang sudah ada di dalam menyerang dokter dan memakaikan kepala dokter itu dengan alat kejut listrik Dokter itu pun langsung tewas gosong karena kesetrum Mike dan Karen yang sudah sampai ke rumah sakit segera mencari Andy Dan mereka mendapati dokter Admore sudah tewas dan polisi mencurigai Andy adalah pelakunya Andy yang sudah tidak ada di sana kemungkinan dia kabur dan pulang ke rumah Andy yang sudah sampai ke rumah segera mengunci pintu dan bersembunyi ke dalam lemari baju Karena pintu terkunci, Caki masuk melalui cerobong perapian Andy ternyata memutuskan keluar sambil membawa tongkat dia berniat memukul Caki Tapi sayangnya Caki mengegetkannya memukul Andy dan membuatnya pingsan Saat itulah Caki mulai membaca mantra Dambala Caki yang belum menyelesaikan ritualnya digagalkan Mike dan Karen yang sudah sampai di sana Sikopet ini kemudian mengingit Karen Melihat itu Mike segera menolong Karen dan saat itulah Caki melukai kaki Mike Mike lalu memberi Karen pistol untuk berjaga-jaga Mike yang mencari Caki di dalam kamar tiba-tiba diserang Caki dan memukulnya sampai pingsan Sebelum sempat membunuhnya, untung saja Karen datang dan menembak Caki Karena pistolnya macet, Karen kabur keluar Sayangnya Caki berhasil menangkap dan menyerangnya Karen kemudian dengan sigap langsung mengurung Caki ke dalam perapian Andy yang sudah sadar dari pingsannya membantu ibunya mengunci perapian Lalu bersiap untuk membakar Caki Caki kemudian memelas kepada Andy kalau mereka adalah sahabat selamanya Tapi Andy gak peduli dan tetap membakarnya Boneka psikopat ini teriak kesakitan karena sekujur tubuhnya terbakar dan berhasil keluar dari perapian Caki pun menjadi gosong dan diam tak bergerak Karen lalu segera menemui Mike yang sudah sadar dan mengatakan kalau Caki sudah mati Melihat Mike yang terluka, Andy segera mengambil kotak P3K dan dia menyadari Caki menghilang dari sana Andy segera berlari ke tempat ibunya Sayangnya Caki menjegal kakinya dan membuatnya terjatuh Ternyata boneka psikopat ini sangat sulit untuk dibunuh Andy berhasil masuk ke kamar dan Karen langsung menutup pintunya Namun Caki berhasil mendobrak masuk dan mengejar mereka Dengan menggunakan pistol Mike, Karen menembak Caki dan membuat anggota tubuhnya terputus Karena melihat Caki masih bergerak, Karen pun menembaknya berulang-ulang Gak lama kemudian, Jake rekan Mike datang dan mengatakan kalau para polisi akan datang sebentar lagi Mike mengatakan kepada rekannya kalau boneka itu benar-benar hidup dan menyuruhnya untuk melihatnya jika tidak percaya Yang penting jangan menyentuhnya Karena merasa boneka itu tidak berbahaya, Jake mengambil kepala Caki dan meletakkannya di atas meja Tiba-tiba dari samping Caki yang ternyata belum mati mencekik leher Jack Karen pun segera menolongnya dan menempar Caki ke arah dinding Teringat akan pesan John, Caki harus ditembak tepat di jantungnya Mike lalu menembak tepat ke arah jantung Caki dan akhirnya Caki benar-benar mati Mereka pun akhirnya selamat dari teror Caki dan film pun akhirnya selesai Itulah awal mulai cerita kemunculan Caki, boneka psikopat digendaris yang memiliki tempat tersendiri di hati penggemarnya Yang tentu saja, kematian Caki ini hanyalah sementara Karena Caki akan selalu hidup kembali dengan cara apapun Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur, sehat selalu dan salam Terima kasih sudah menonton!